Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah baik ibu. Oke bagus, oke hari ini kita sebelum memulai pembelajaran, lebih baik untuk mengawali dengan membaca doa ya, jadi siapa nih yang mau memimpin untuk membaca doa? Saya bu, oke kita berhubungan, hafifah dulu ya, yuk. Baik ibu, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin. Sudah ibu. Baik, terima kasih hafifah. Oke, selanjutnya ibu melakukan absensi. Bagi yang namanya ibu sebut, silahkan untuk menjawab hadir, oke? Baik ibu. Baik ibu. Baik ibu. Baik ibu. Baik, yang pertama. Mona, Monica? Hadir ibu. Oke, hadir. Selanjutnya. Selanjutnya. Lagi itu Pramesti? Izin menjawab ibu. Lagi tanya tadi. Lagi tanya tadi udah join ibu, cuman sinyalnya lagi susah jadi terkeluar ibu. Oh iya, oke baiklah gak apa-apa. Nanti kalau ada tugas dikasih tahu ya temannya ya. Baik ibu. Oke, selanjutnya. Hafifah Aswita Lubis. Hadir ibu. Oke. Oke, baik. Hari ini kita belajar di tema lima. Pengalamanku, subtema tiga. Pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran empat. Hari ini kita mengamati gambar untuk menentukan konversi satuan panjang sentimeter dan meter dengan tepat. Kemudian, dengan mengerjakan tugas, kita dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, seperti sentimeter dan meter dengan tepat. Oke, ibu mulai share screen ya. Baik ibu. Sudah terlihat belum, nak? Sudah, ibu. Oke, subtema tiga. Pengalaman di tempat bermain. Di sini ada teks, kemudian di bawahnya ada gambar. Siapa nih yang mau membaca teksnya? Saya, ibu. Iya, Mona. Silahkan. Subtema tiga. Pengalaman di tempat bermain. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan enggrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi peraturan permainan. Udah, bu. Oke, terima kasih, Mona. Ya, di sini ada gambar ya. Terlihat ya, nak ya. Ada yang sedang memegang bola, kemudian ada yang memegang tongkat, kemudian ada yang sedang bermain egrang dari batok kelapa. Ini ada Benny dan teman-temannya. Oke, selanjutnya. Nah, ada teks lagi nih. Yuk, siapa yang mau membaca? Saya, bu. Oke, Pifa. Silahkan. Baik, bu. Pohon cemara. Pohon cemara di rumah dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter, 60 sentimeter. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Berikut ini, macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter. Juga dengan satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat tersebut. Sudah, bu. Oke, baik. Terima kasih, ya, Pifa. Oke, nih. Yang pertama. Satuan baku. Satuan baku itu apa, ya? Ada yang tahu? Tidak, satuan baku itu apa? Nggak tahu, ibu. Belum tahu, ya? Oke. Oke. Gue beritahu ya, jadi satuan baku adalah yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Itu satuan baku. Kemudian panjang. Panjang. Panjang itu apa, ya? Ada yang tahu, tidak? Panjang. Apa itu, bu? Belum tahu juga ya? Oke, ibu jelaskan. Jadi, panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antarujung. Kemudian, satuan baku panjang itu ada yang tahu, tidak? Apa nih, satuan baku panjang? Satuan panjang. Meter bukan, bu, M. Iya, benar. Meter, benar. Kemudian ada lagi, tidak? Sentimeter? Iya, benar. Kemudian ada lagi, tidak? Milimeter bisa nggak, ibu? Iya, bisa. Oke, jadi ada banyak sekali ya sebenarnya, ya? Ada sentimeter, ada meter, ada milimeter, dan sebagainya. Namun, yang biasa kita gunakan itu ada sentimeter dan meter. Jadi, kita belajar tentang satuan baku panjang, sentimeter, dan meter. Kemudian selanjutnya, berat. Berat itu apa, ya? Ada yang tahu, tidak? Nggak tahu, ibu. Mona? Mona? Mona tahu tidak berat apa, ya? Yuk, Mona. Ukuran berat, bu, ya? Iya, pengertian dari berat itu apa? Nggak tahu, bu. Oke, belum tahu, ya. Oke, jadi, berat adalah gaya gravitas yang berkaitan dengan masa, suatu benda. Kemudian, satuan baku dari berat itu apa, yuk? Ada yang tahu, tidak? Tadi kan kalau panjang, ada meter, ada sentimeter. Kalau berat, apa nih? Kilogram, ibu. Iya, ada kilogram. Kemudian, apa lagi, Mona? Tahu tidak? Tidak. Tidak. Selain kilogram, ada apa lagi? Hektogram, ibu? Iya, bisa. Hektogram. Itu ya. Kalau dekagram? Bisa juga, oke. Jadi, sama nih. Berat dengan panjang itu ada banyak sekali, ya. Satuan bakunya. Namun, yang biasa kita gunakan itu ada gram, kemudian ada kilogram, kemudian ada miligram. Itu yang biasa kita gunakan. Jadi, kita mengetahui apa yang biasa kita lihat. Kemudian, selanjutnya, ada waktu. Sebelumnya, pengertian dari waktu ada yang tahu, tidak, nih? Waktu. Itu lama kegiatan, bukan, ibu? Iya, bisa. Lama kegiatan. Yang mana? Gimana? Waktu, kayak kita kegiatan lama jamnya itu, ibu. Iya, benar. Oke, keduanya benar, nih. Jadi, waktu adalah seluruh proses atau kejadian berlangsungnya suatu kegiatan. Itu disebut dengan waktu. Kemudian, satuan baku dari waktu itu apa, ya? Menit. Eh? Menit. Detik. Menit. Menit. Iya, ada detik, ada menit. Satu lagi apa, nih? Kalau sudah detik, kemudian menit, kemudian? Jam. Iya, benar. Ada detik, ada menit, kemudian ada jam. Itu satuan baku dari waktu. Oke, selanjutnya. Oke, di sini, ibu ada kolom, ya. Ada gambar, nih. Ada alat ukur, kemudian ada gunanya. Yang pertama, nih. Siapa yang tahu ini gambar apa, nih? Mister, ibu? Mister, ibu. Iya, benar. Ini mister. Mister biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya berkisar 15 sampai 30 cm. Kemudian yang kedua, bawahnya ini apa? Siapa yang tahu? Meteran. Iya, ini meteran. Yang ini panjangnya 3 sampai 5 meter. Jadi, lebih panjang daripada mister, daripada yang atasnya ini. Kemudian bawahnya lagi, nih. Apa, yuk? Siapa yang tahu? Meteran juga, bu. Iya, yang bawah ini ada meteran juga. Yang ini lebih panjang lagi, nih. Ada 25 sampai 50 meter. Ini kegunaannya untuk apa, nih? Kalau yang ini, nih. Siapa yang tahu, nih? Yang mana, bu? Untuk mengukur jalan. Mengukur panjang jalan, bu. Mengukur panjang jalan. Keliling rumah. Sama bangunan. Iya, benar. Iya, benar sekali, ya. Ini biasa untuk mengukur jalan, untuk bangunan, dan sebagainya. Kemudian, yang paling bawah. Ini pasti sudah tidak asing, ya. Ini apa, nih, kalau yang ini? Meteran juga, bu. Gunanya untuk apa, kalau meteran yang ini? Untuk mengukur. Buat baju, kayak mau mengukur tinggi orangnya, bu. Biar bisa diukur. Iya, benar. Biasanya di tempat tukang jahit, ya. Kalau kita mau mengukur baju, membuat baju. Biasanya menggunakan meteran yang ini. Meteran yang ini ukurannya satu setelah meter. Biasanya. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu, di sini ada gambar. Siapa yang tahu nih gambar yang pertama ini gambar apa? Timbangan neraca, bu. Iya, benar. Timbangan neram, bu. Iya. Dimana, Mona? Timbangan kiluan. Iya, benar. Kalau yang selanjutnya, ini ada yang tahu tidak nih? Apa nih namanya, ya? Arloji. Iya, benarkah Arloji mana? Iya, Bu. Yakin ini Arloji? Bukan, bukan. Apa itu namanya? Itu Stopwatch, Bu. Stopwatch, iya, Bu. Nah, iya, benar. Oke, Tata pinter. Ini namanya stopwatch. Yang ini untuk berat. Timbangan untuk berat. Kemudian kalau stopwatch, ini untuk apa? Mengukur apa kalau stopwatch? Mengukur waktu. Mengukur waktu, Bu. Iya, benar. Ini untuk mengukur waktu. Kemudian satu lagi. Nah, yang ini apa? Mistar. Iya, kalau mistar ini untuk mengukur apa? Mengukur panjang. Panjang. Iya, benar. Yang ini untuk mengukur berat. Kemudian yang ini untuk mengukur waktu. Dan yang ini untuk mengukur panjang. Nah, ibu ada ingin kalian melakukan sebuah percobaan mengukur panjang benda dengan satuan batu yang sering digunakan seperti sentimeter dan meter pada buku kalian. Ukurlah panjang benda berikut yang ada di rumahmu. Ini gambar apa ya? Buku. Buku. Iya, ini gambar buku. Kalian ada buku enggak di rumah? Ada, Bu. Ada banyak. Iya kan, ada banyak ya. Silahkan ambil salah satu buku. Bu, kemudian diukur panjangnya berapa ya kira-kira. Dari sini sampai ke sini ini panjangnya berapa. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Nah, kalau mengukur panjang menggunakan apa, Ayo? Menggunakan mistar tadi, Bu. Mistar, Bu. Iya benar, menggunakan mistar ya. Nanti dicoba di rumah, kemudian dicatat. Panjangnya berapa ya buku saya ini. Kemudian, nanti di pertemuan berikutnya, Ibu akan tanyakan lagi terkait percobaan yang ini. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Oke. Yang selanjutnya, Ibu ada tugas lagi. Untuk yang terakhir nih. Ini gambar apa nih yang ada di sini? Yang mana, Bu? Yang ini nih yang Ibu tunjuk. Terlihat tidak? Angka. Iya, yang ini namanya apa yang ini? Yang panjang ini apa? Mistar. Iya benar. Mistar, Bu. Kemudian sampingnya ini apa? Pensil. Iya, ada pensil. Jadi di sini, Ibu ada mistar. Kemudian sampingnya ada pensil. Terlihat ya, bahwa mistarnya lebih panjang daripada pensil. Jadi, Pertanyaannya, berapakah panjang pensil berikut? Terlihat tidak? Kurang jelas ya? Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti Ibu kirim foto yang lebih jelasnya di WA ya. Silahkan diikat. Kemudian dicatat. Bersamaan dengan yang tadi, Ibu akan mempertanyakan tugasnya di pertemuan yang berikutnya. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Oke, bagus. Oke, baik. Sepertinya sudah mau selesai nih pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya nih, kita kan sudah belajar banyak nih tadi, dari awal hingga sekarang. Kemudian Ibu ingin bertanya, kira-kira apa yang kalian dapatkan pembelajaran pada hari ini? Yang masih diingat apa ya? Kita belajar apa aja nih hari ini? Siapa yuk yang mau mengutarakan? Apa yang masih diingat? Mistar, buat ngukur panjang, Bu. Iya, benar. Kemudian ada lagi? Retaran, buat ngukur jalan, Bu. Iya. Terus, kalau panjang itu satuannya M, sentimeter, hektomilimeter, kalau berat itu kilogram, dekagram, hektogram, kalau... Itu pakai manit, dati sama jambu. Iya, benar. Ada lagi tidak? Yang jam-jam tadi, Bu. Jam, menit, detik itu apa tadi, Bu? Satuan waktu. Oh, iya. Iya, jadi hari ini kita sudah belajar banyak nih. Ada lagi, Mona? Ibu, kalau yang timbangan itu untuk bimbang orang, Bu. Oke, untuk yang timbangan tadi, itu bukan untuk bimbang orang ya. Beda lagi ya. Kalau yang tadi itu, timbangan yang biasanya untuk mengukur bahan-bahan makanan. Misalkan, misalkan untuk mengukur gula pasir, kemudian bisa untuk tepung, dan sebagainya. Kalau untuk orang itu yang kapasitasnya lebih besar dari yang tadi. Mengerti, Mona? Iya, Bu. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang satuan baku. Ada panjang, kemudian ada berat, dan ada waktu. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak, Nih? Tadi yang tugasnya itu mengukur panjang ya, Bu, berarti? Iya, tugasnya mengukur panjang pensil. Nanti karena tadi gambarnya kurang jelas ya, nanti Ibu kirimkan foto yang lebih jelas di grup. Silahkan dilihat, kemudian dikerjakan, dan dikumpulkan di minggu berikutnya. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Oke, hari ini anak-anak Ibu sudah hebat semua. Belajarnya dari awal sampai akhir. Lancar, bisa mengerti, bisa paham. Jadi, kita beri applause dulu dong untuk kita semua. Beri applause. Oke, kita sudahi nih sepertinya pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita sudahi, kita membaca doa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Yuk, siapa yuk yang berani nih memimpin doa nih? Saya aja, Bu. Oke, Afifah. Silahkan. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Afifah. Sama-sama, Ibu. Ya. Yang terakhir, jangan lupa untuk sering mencuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker ya ketika keluar, dan apabila ada di luar, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Kemudian yang paling penting, ketika tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik untuk tetap di rumah saja. Oke, bisa dimengerti anak ya? Iya, Bu. Waktunya bagus. Oke, kita sudahi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menambah wawasan dan ilmu. Dan semoga selamat bertemu di minggu berikutnya. Wahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Bu.